Waktu due date, yaitu 40 minggu, mereka menyambut kehadiran seorang bayi perempuan. Ini adalah anak kedua mereka. Namanya juga sangat indah, yaitu Cuthawa Medina Al-Fati. Dan kabarnya si baby-nya ini cukup cabi, pemirsa. Apakah itu yang membuat proses persalinannya walaupun normal, kabarnya juga cukup lama ya. Langsung saja kita lihat beritanya, ini dia. Kabar bahagia kini datang dari pasangan selebritis Tuku Wisnu dan Siren Sungkar. Pasalnya pada hari Senin kemarin, Siren baru saja melahirkan anak keduanya di rumah sakit kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kebahagiaan Siren dan Wisnu nampaknya semakin lengkap saja. Bagaimana tidak, jika anak keduanya ini berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Cuthawa Medina Al-Fati. Kabar bahagia ini pun disampaikan langsung oleh Ibunda Siren Sungkar Fani Bauti. Yang kedua tadi lahir, cucu aku yang kedua, itu namanya Cuthawa Medina Al-Fati. Lahirnya tadi jam 8.55. Jadi pas aku datang, udah lagi dijahit sirinya, maksudnya udah selesai lahiran. Perangut di 5 menit terlambat, habis macet ya. Jam 8.55, panjangnya 50, berat badannya 3,4. Nah, nanti tanya jelas sama si Nama Wisnu ya, kalau Hawa mungkin anak yang pertama kan Adam. Jadi anak laki yang pertama namanya Adam. Terus pelahir yang seharian perempuan, Hawa gitu. Itu aja mungkin karena kata bikin yang pertama dulu Adam ya. Maksudnya manusia yang pertama kan Adam, terus yang perempuan Hawa. Paling itu kan, normal, normal alhamdulillah. Makanya saya santai aja, saya pikir, kayak dulu kan juga gitu, buka empat, ah. Paling waktu juga siang, sore gitu. Lalu, katanya sampai sini, udah, kan soalnya sampai sini jam 3 pagi. Itu belum ada pembukaan gitu, cuman udah mulai-mules-mules gitu. Terus jam setengah tujuh, mah buka empat ya. Ya oke-oke, aku berantai gitu. Lalu, katanya cepet. Kalau Adam dulu kan lama gitu kan. Mungkin pagi masuk, besok udah hampir malam, baru keluar gitu kan anaknya. Nah, kalau ini kok cepet, cuman nunggu 2 jam, langsung keluar anaknya. Mungkin anak kedua ya, jadi lebih mudah. Jika biasanya kebanyakan wanita hamil usia kandungan hanya mencapai 9 bulan hingga melahirkan, namun lain halnya dengan siren sungkar. Di kehamilan keduanya ini, Fani Bauti mengaku sempat dilanda perasaan cemas. Lantaran hingga usia kandungan 40 minggu atau 10 bulan, siren belum juga menunjukkan tanda-tanda ingin melahirkan. Hingga sebelum proses melahirkan kemarin, adik dari Zazky sungkar ini sempat ingin diinduksi, namun urung dilakukan lantaran siren sudah mengalami kontraksi. Tadinya kan kata dokter, kalau gak keluar juga mau diinduksi gitu ya, karena memang ini udah 40 minggu, udah istilahnya udah 10 bulan ya, jadi udah biasanya kan orang 9 minggu, 10 hari, nah ini udah 40 minggu tuh artinya udah, ya udah kalau gak keluar harus diinduksi gitu loh, atau gak ya di cesar, tapi jangan sampai di cesar ya, udah diinduksi aja. Ya, ke Adam dulu kan juga diinduksi, nah ini Alhamdulillah gak pake diinduksi, padahal susternya udah bawa alat untuk induksi, tapi eh udah buka amat gitu, eh udah memelahirkan, cepat diri, Alhamdulillah jadi gak pake diinduksi. Layaknya para suami siaga, hal itulah yang ditunjukkan oleh teku Wisnu di kelahiran anak keduanya. Fani mengaku senang melihat Wisnu, yang selalu setia menemani dan berada di samping Siren, hingga proses persalinan berjalan dengan lancar. Kebahagiaan pun semakin bertambah, terutama bagi Fani Bauti yang mengaku sangat menantikan kelahiran cucu keduanya ini. Menurut Fani, jika dilihat dari wajahnya, Cuthawa Medina sangat mirip dengan Siren, terutama di bagian hidung. Dia Wisnu yang ngemenin terus, jadi kebetulan sopir sakit, jadi Wisnu yang bawa jam 3 pagi itu ke sini Wisnu, dari rumah jam setengah tiga lah ya, sampai sini jam tiga deh pokoknya gitu. Ya kalau tutunya Siren ya, Tante juga pengen banget, biar lengkap lah, tapi mau dikasih Allah pajak kan ya Alhamdulillah. Tapi ya sekarang Alhamdulillah banget dikasih yang terbuang gitu. Kayak lucu, mukanya juga lucu. Mukanya kayak sirin gitu. Kayak sirin? Kayak sirin kayaknya sih, Arab tamu. Hidungnya mancun, ladunya panjang gitu. Kebahagiaan kehadiran anggota baru dalam keluarga Siren Sungkar dan Tante Wisnu, nampaknya mampu membuat seluruh anggota keluarga tak henti menebar senyum bahagianya, tak hanya keluarga saja yang merasakan kebahagiaannya, namun juga dengan dua sahabat Siren Sungkar dan Wisnu, yaitu pasangan Alisa Subandono dan Dude, yang mengaku senang mengetahui Siren dan Wisnu bisa kembali dikaruniai anak kedua. Baru terima kabar, baru... Baru tadi selesai siaran ya? Selesai siaran, pas seder kabar, baru... Oh, Wisnu sangat semangat untuk menunggu dan melihat anak buahnya lahir ya. Dan apa namanya, memang dia sangat berharap bisa sehat, ya, normal insya Allah gitu, dan benar-benar jadi anak masoleh. Ya, buat Siren dan Wisnu, selamat atas lahiran putri keduanya. Eh, putri pertama. Anak kedua. Anak kedua, iya. Putri pertama. Mudah-mudahan jadi anak masoleh. Anak masoleh, jadi kebanggaan orang tuanya. Betul. Berbakti sama orang tua. Ya. Menurut Fani, jika dilihat dari wajahnya, Cuthawa Medina sangat mirip dengan Siren, terutama di bagian hidung. Yang dia, Wisnu yang ngemenin terus, dari kebetulan sopir sakit, jadi Wisnu yang bawa jam 3 pagi itu ke sini, Wisnu dari jam, ya, dari rumah jam setengah 3 lah ya, Sampai sini jam 3 deh pokoknya, gitu. Ya, kalau tutupnya Siren ya, Tante juga pengen dana, gitu. Biar lengkap, lah. Tapi mau dikasih Allah pajakkan, ya, Alhamdulillah. Tapi ya sekarang Alhamdulillah banget dikasih yang kerempuan, gitu. Ya, misalnya ya, lucu, mukanya juga lucu. Mukanya kayak Siren, gitu. Kayak Siren, kayaknya sih, Arab sama. Hidungnya mancung, dadunya panjang, gitu. Kebahagiaan kehadiran anggota baru dalam keluarga Siren Sungkar dan Tegu Wisnu, nampaknya mampu membuat seluruh anggota keluarga tak henti menebar senyum bahagianya, tak hanya keluarga saja yang merasakan kebahagiaannya, namun juga dengan dua sahabat Siren Sungkar dan Wisnu, yaitu pasangan Alisa Subandono dan Dude, yang mengaku senang mengetahui Siren dan Wisnu bisa kembali dikaruniai anak kedua. Baru terima kabar, baru... Baru tadi selesai siaran, selesai siaran, selesai kabar, baru... Oh, Wisnu sangat semangat untuk menunggu dan melihat anak buahnya lahir, ya. Dan, apa namanya, memang dia sangat berharap bisa sehat, ya, normal, insya Allah, gitu, dan benar-benar jadi anak masalah. Ya, buat Siren dan Wisnu, selamat atas lahiran putri keduanya. Eh, putri pertama. Anak kedua. Anak kedua, iya. Putri pertama. Mudah-mudahan jadi anak soleha. Anak soleha, jadi kebanggaan orang tuanya. Betul. Berbakti sama orang tuanya. Ya. Selamat ya, Shireen dan Wisnu. Kita pun juga pasti turut merasakan kebahagiaan. Aku juga ingat itu persis aku tuh tepat satu bulan yang lalu, di mana udah overdue, udah waktunya melahirkan, belum melahir-lahir juga. Hampir diinduksi, tapi akhirnya sang bayi mau keluar. Ini merupakan suatu momen yang sangat berbahagia. Ya, siap-siap ya untuk pegadang, ya. Untuk menjadi asih perang, menjadi tahanan rumah. Sementara waktu belum bisa pergi kemana-mana. Tetapi semua itu pasti terbayarkan dengan melihat si kecil yang lahir dengan begitu sehat dan sempurna. Sekali lagi, selamat dari kita semua. Nah, tadi kan saya bilang ya, kalau baru melahirkan itu harus siap menjadi tahanan rumah. Belum bisa kemana-mana. Biasanya pergi ke dokter aja udah seneng banget ya, pemirsa. Gak apa-apa, dinikmatin aja momennya. Karena nanti pasti ada momen untuk bisa jalan-jalan. Mengajak si kecil melang-lang buahnya keliling dunia kalau perlu. Itulah yang dilakukan oleh Jessica Iskandar. Kali ini dia akan mengajak Elle untuk keliling benua Eropa. Pasti ini merupakan suatu momen yang sangat membahagiakan juga. Dan pertanyaannya adalah dia akan berhenti kemana saja ya. Apakah dia akan juga mengajak Elle untuk pulang kampung menemui sang ayah dan keluarganya juga? Kita lihat saja jadwalnya seperti apa. Sesaat lagi penyirsa tentunya di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!